Intro Dan PGI Speed selesai pak Kalian kemarin teriak-teriak Tentang ketidakadilan di KPK Tapi ngurusin warga sendiri PGI tidak becus Kasian sekali Komunas HAM Setali tiga uang Aduh Gak tau ini Komunas HAM Kerjanya apa Ini Komunas HAM digaji negara Sebagian adalah Uang saya yang saya bayar dari pajak Yang kalian nikmati Tapi kalian tidak bersuara Pada saat terjadi kerjakan intoleransi Gak malu Makan uang dan negara Tapi tidak berbuat apa-apa Kalau saya malu Halo sahabat Indonesia Kita bertemu lagi dalam Opini Rudi Edisi Hari Minggu Tanggal 4 Juli 2021 Sahabat Indonesia Ini sebetulnya hanya Retrospeksi yang ingin saya lakukan Buat Indonesia Saya ingin mengingatkan Beberapa hari yang lalu Tepatnya tanggal 26 Juni 2021 Kalau tidak salah Terjadi lagi Lagi dan lagi Pembakaran gereja Di Mamasa Sulawesi Barat Selama beberapa hari ini Saya mencoba diam Menahan diri Untuk tidak berkomentar apapun Kenapa Saya menunggu Apa yang dilakukan oleh pemerintah Melalui aparat keamanan polisi Dan menunggu Apa langkah konkret Pemerintah Untuk menghadapi hal ini Yang kedua Saya menunggu Apa suara PGI Yang ketiga Saya juga menunggu Bagaimana Suara yang mulia Komnas HAM Setelah saya Tunggu beberapa hari Yang berteriak Yang bertindak Hanya Kepolisian setempat Yang lain Tidak ada suara Nyaris tak terdengar Ini pun juga Tidak pernah dibahas Di tingkat pusat Tidak ada respon Dari Menkopol Hukam Tidak ada respon Dari Kapolri PGI kemana Saya tidak tahu Ada orang tanya ke saya Mas Rudi Kemana PGI Saya tidak tahu Mungkin Para pengurusnya Lagi asik Kongko-kongko Sama Novel Baswedan Untuk membicarakan tentang KPK Pembakaran gereja Buat apa sih Pentingnya buat PGI Apalagi gereja kecil Di mamasa sana Toh Gerejanya gak terbakar habis Hanya sebagian Kemana Komunas HAM Sama saja Pembakaran gereja kecil Di mamasa Sulawesi Barat Tidak terlalu seksi Untuk Komunas HAM Tapi coba Kalau ada yang datang Dari orang-orang Eks pecatan KPK Langsung ditanggapi Serta-merta LJB pun sama Ini yang membahayakan PGI Komunas HAM Kalian Mengecewakan Saya orang muslim di Indonesia Saya bukan anggota PGI Pasti Tapi Seharusnya Pengurus PGI Terutama ketuanya Berteriak kencang Minta kepada pemerintah Untuk melakukan penindakan Secara tegas Agar Pembakaran gereja Apapun alasannya Dimana saja Tidak boleh terjadi Jangan diam saja Karena bobot politiknya rendah Karena Spotlight dari media rendah PGI Diam saja Aneh Padahal itu tanggung jawab kalian Para pendeta di PGI Malu Kalau saya Yang bukan anggota PDI Yang bukan orang Kristen Berteriak-teriak Harusnya kalian yang berteriak Kenapa saya berteriak Karena bagi saya Ini adalah ancaman Toleransi di Indonesia Saya akan melawan Bentuk apapun Aksi apapun Yang bersifat intoleran Saya Akan berkontribusi Untuk Membentuk Manusia Indonesia Yang toleran Jadi Kegiatan intoleransi Dalam bentuk apapun Pasti saya lawan Siapapun Anda Kelompok manapun Anda Akan saya lawan Karena bagi saya Toleransi di Indonesia Ini harga mati Untuk menjaga Marwah Indonesia Yang berbinika Tunggalika Satu-satunya Lawan kita adalah Kelompok-kelompok intoleran Kelompok intoleran Ini ditunggangi Oleh kelompok radikal Karena akan berubah Jadi radikal Menjadi teroris Ada mastermainnya Kelompok apa Kelompok yang haus Kekuasaan Sahabat Indonesia Ini kegeraman saya Pada orang-orang Atau lembaga-lembaga Yang harusnya bersuara Tapi mereka Diam saja Tapi saya tetap akan berteriak Untuk menyuarakan Agar kelompok-kelompok Yang melawan Kedamaian Dan Keberagaman ini Harus ditirah Jangan dibiarkan Apapun alasannya Tidak boleh Merusak Atau membakar Rumah ibadah Orang lain Tidak boleh Itu bukan hanya Melanggar Undang-undang pidana Tapi juga Melanggar konstitusi Adalah hak Setiap warga negara Untuk beragama Sesuai dengan Kepertayaannya Dan yang diakininya Tidak boleh Melarang Siapapun anda Atas nama Apapun Atas dasar apapun Apapun Dasar kitab suci anda Tidak boleh Di Indonesia hukumnya Wajib Menghormati Keberagaman Dan harus Menciptakan Toleransi Kalau anda Tidak mau Melakukan Kegiatan yang Toleran Dan menghargai Orang lain Saling mengasihi Orang lain Udah lah Keluar aja Dari Indonesia Indonesia Tidak rugi Kehidangan orang-orang Yang intoleran Nyaman tidur saya Kalau kelompok-kelompok Intoleran dulu Hengkang dari Indonesia Jadi Sahabat Indonesia Ada dua hal Yang ingin saya Sampaikan Saya Menghimbau Kepada Aparat keamanan Aparat negara PGI Komnasam Buk kalian Itu bersuara Bersuara Bela lah Hak-hak Minoritas Mayoritas Itu harus Melindungi Wajiban Negara Itu melindungi Warganya Siapapun Dia Yang terjolimi Dan PGI Speed Selesai Pak Kalian kemarin Teriak-teriak Tentang Ketidakadilan Di KPK Tapi Ngurusin Warga Sendiri BGI Tidak Becus Kasiat Sekal Komnasam Setali Tiga Uang Aduh Tidak Tau Ini Komnasam Kerjanya Apa Komnasam Digaji Negara Sebagian Adalah Uang Saya Yang saya Bayi Dari Pajak Yang Kalian Nikmati Tapi Kalian Tidak Bersuara Pada Saat Terjadi Kereakan Intoleransi Tidak Malu Makan Uang Dan Negara Tapi Tidak Berbuat Apa-apa Kalau Saya Malu Sahabat Indonesia Pesan Saya Terakhir Kepada Presiden Kepada Seluruh Aparat Negara Tolong Dicegah Ada Kegiatan Prevention Agar Jangan Sampai Terjadi Pembakaran Gereja Pembakaran Masjid Pembakaran Pura Pembakaran Wihara Atau Pembakaran Tempat Ibadah Umat Agama Apapun Tidak Boleh Manusia Indonesia Harus Independen Mempunyai Kebebasan Untuk Menentukan Agama Apa yang Terbaik Bagi dirinya Dan Saya Memilih Agama saya Agama Islam Itu adalah Pilihan saya Tapi Saya tidak bisa Memaksakan Pilihan saya Kepada orang lain Baik Baik Ini suara saya Suara saya Dalam melawan Gerakan-gerakan Intoleran Mudah-mudahan Semua petinggi negeri Juga ikut Mendengarkan Suara saya Suara orang pinggiran Tapi seharusnya Kalau bapak-bapak Ibu-ibu Para pejabat Tinggi Anggota DPR Kemudian Presiden Menteri-menteri Atau Siapapun Merenung Sejenak Tolong Pikirkan Pejamkan Mata Anda Kira-kira Satu menit Saja Pejamkan Mata Anda Bayangkan Indonesia 25 tahun Lagi Kalau kita Biarkan Kaum Intoleran Merajalilah Di Indonesia Apa yang terjadi Dengan Indonesia Apa yang terjadi Dengan Anak Jujuh kita Gelap Bukan Chaos Bukan Indonesia Akan kehilangan Keindonesiaannya Apakah harus Seperti itu Yang akan kita Wariskan Kepada generasi Kita selanjutnya Malu Kita Kalau kita Tidak berbuat Apa-apa Bersuara Selama kita Bersuara Bagi yang Tidak bisa bersuara Berdoa Bagi Yang tidak Bersuara Tidak berdoa Diam Sajalah Jangan Mengganggu Indonesia Jangan Mengganggu Merah putih Jangan Mengganggu Keberagaman Indonesia Baik Sahabat Indonesia Ini adalah Pesan moral Yang ingin Kami sampaikan Dari Kanal TV Anak Bangsa Pesan ini Bukan hanya untuk Anda Tapi juga untuk saya Agar kita Sama-sama Berupaya keras Bagaimana kita Menjaga Indonesia Terima kasih Terima kasih Sekali lagi Saya ingatkan Jaga Protokol Kesehatan Dan Selalu Saya ingatkan kembali Maka Masker Gunakan Masker Setiap hari Setiap Anda Berinteraksi Dengan siapapun Masker saya Melindungi Anda Masker Anda Melindungi saya Dan Masker kita Melindungi Indonesia Terima kasih Salam satu Indonesia Salam budaya Mersantara Dan Salam Toleransi Saya Rudy Eskam Selamat menikmati Selamat menikmati